Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Walafiat, selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Oke, pada video kali ini di channel Semua Pasti Pintar ini Kita akan membahas bagaimana caranya Membulatkan suatu bilangan kesatuan terdekat Ingat ada rusmusnya yaitu Jika satu angka di belakang koma itu kurang dari 5 Maka kita bulatkan menjadi 0 Jika dia lebih atau sama dengan 5 itu menjadi 1 Maksudnya apa ini rumus? Oke, kita langsung saja Kita mulai ke soal yang pertama Yaitu bulatkan 0,3 Untuk membulatkan ini Kita memakai garis bantu untuk menolong pekerjaan kita menjadi lebih mudah Kemudian letakkan garis bantunya itu persis di belakang koma ya Jangan persis di belakang pintu Nanti diambil nama bergurunya ya Nah, 0,3 berarti kita tuliskan 0-nya di sini Kemudian kita tambah saja Kita lihat angka 3 Angka 3 itu adalah kurang dari 5 Nah, jika dia kurang 5 menjadi 0 Maka kita tuliskan di sini adalah 0 tambah 0 0 tambah 0 adalah tetap 0 Yaitu bulat Oke, kemudian ke soal nomor 2 Bagaimana kalau angkanya 7,5 Pak? Oke, kita kasih garis bantu juga persis di belakang koma seperti ini Nah, kemudian kita tuliskan angka 7 7 kita tulis dulu Nah, dia angka 7 saja Kemudian tambah Kita lihat di sini adalah angka 5 Angka 5 itu masuk kriteria Jika lebih besar atau sama dengan dari 5 Maka kita bulatkan menjadi 1 Jadi di sini angka 1 dong, bukan 0 7 ditambah 1 adalah 8 Nah, itu kalau 1 angka di belakang koma Bagaimana kalau 2 angka di belakang koma? Oh, caranya juga sangat mudah masih Kita taruh tetap garis bantu itu persis di belakang koma Jangan dirubah-rubah ke tempat yang lain Oke, berarti kita tuliskan sisanya kan 1 ini Berarti 1 ditambah Nah, kita lihat Di sini ada jebakan Batman Kalau kita lihat Di sini angkanya adalah 15 Kalau yang Apa namanya Ngelihat rumusnya ini asal Berarti dia lebih dari 5 dong, Pak Darus jadi 1 Bukan Kita yang melihatnya adalah Angka persis di belakang koma ini Jadi yang angka 1 ini Ya, yang dilihat yang angka 1 ini Jangan melihat yang ke belakang Jadi yang kita lihat Kalau di sini angka 1 Berarti dia itu adalah kurang dari 5 Maka kita bulatkan menjadi 0 Jadi dia tetap 0 Jangan jadi 1 1 ditambah 0 adalah 1 Nah, oke Kita ke soal yang nomor 4 Nah, kita kasih garis bantu seperti ini juga Ini 3 digit loh di belakang koma Tetap aja, bodoh amat Yang penting garisnya itu persis di belakang koma Berarti sini adalah Karena dia ada angka 4 Berarti yang angka 4 ya Kemudian tambah Kita lihat Ini 5 Jangan lihat yang ke belakang Ingat yang persis di belakang koma Atau persis di garis bantu ini 5 5 itu lebih Atau sampai dengan 5 Itu dibuatkan menjadi 1 Berarti dia bulatkan menjadi 1 4 ditambah 1 adalah 5 Nah, kita soal 4 Soal udah selesai Kita ke soal nomor 5 Aduh, lelah juga ya Oke Kemudian 12,8 sekarang Nah, seperti ini Kita garis bantu persis di belakang koma Seperti ini Nah, bagaimana 12,8nya? Ya, kita tulis 12nya doang Jangan 1, 2 Tapi 12 langsungnya Karena ini di belakang Apa? Di depannya garis itu 12 Kemudian ditambah Kita lihat 8 itu lebih dari 5 Jadi dibuatkan menjadi 1 12 ditambah 1 adalah 13 Nah, bagaimana kalau 4 3,35? Tetap garis bantu Taruh di sini Di belakang koma 4,3 Berarti di sini 4,3 ya Kemudian ditambah Kita lihat Persisnya itu 3 ya Jangan lihat ke belakang 3 3 itu kurang dari 5 Berarti dia jadi 0 Dibulatkan 43 ditambah 0 adalah 43 Oke Kita sudah sampai ke soal yang nomor 7 Soalnya adalah 150,7 Bulatkan kesatuan terdekat Dia mau puluhan ke Mau ratusan ke Mau ribuan ke Yang penting garis bantu itu Harus persis di belakang koma Kita taruh di sini ya Kemudian sisanya 150 Kita taruh di sini 150 ya Kemudian ditambah Tinggal kita lihat Angka 7 ini Berarti dia lebih Atau sama dengan 5 Maka dia harus dibulatkan menjadi 1 Berarti di sini adalah 1 150 tambah 1 adalah 151 Dan soal terakhir 321,09 Letakkan seperti biasa Di persis di belakang koma Nah sisanya 321 Berarti kita tulis dulu 321 Dan tambah Belakangnya 0,9 Hati-hati jebakan Batman Melihat persis yang di garis ya Berarti yang persis di garis adalah 0 Bukan yang 9 0 itu adalah Kurang dari 5 Berarti dibulatkan menjadi 0 Jadi kita tulis 0 di sini 321 ditambah 0 Berapa anak-anak Ya pasti 321 ya Pak Guru ya Oke Kita sudah menyelesaikan 8 latihan soal Untuk pembulatan kesatuan terdekat ini Papi harapkan Semua yang melihat ini Menjadi bisa atau pintar Papi tidak mau mendengar Ada yang tidak bisa Karena ini soalnya sudah sangat mudah sekali Sangat mudah untuk dipahami Oke Sekian dari Papi Semoga materi kali ini Bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa untuk like dan subscribe Ya Sampai jumpa di video selanjutnya